Hai apa sih anjir Oke balik lagi dengan gua gigi itu apa sih lebay ya anjir Oke kali ini gua bakal jelasin gimana caranya farming personality di event yang baru ini ya yang berupdate di server si dan apakah personality itu nah poin personal itu itu kita bisa ngecek di profile terkepikir nah disini ada ya di bola-bola ini kalian ngeceknya di sini ya di sini kalian ada cutie curious baby dan sebagainya ada conqueror fokus oke ada freebrand juga healing dan macem-macem oke di sini gua bakal jelasin gimana caranya farming di event yang baru rilis ini ya event yang baru update ini di please my elder Oke kita langsung aja go Oh ya dan kalian banyak juga kan yang belum tahu point personality itu gunanya buat apa gitu nah point personality itu gunanya misalnya gini loh misalnya kita mau ngejalanin anekdot tertentu dan setiap anekdot itu itu kan meng-mengsyaratkan minimal point personality kita nah misalnya ini kan ada anekdot yang mistery chief ini loh yang di sini yang penjahat itu loh itu kan minimal kan healing 20 kalau nggak salah deh baru ke-trigger kan itu kalau nggak salah minimal tuh healing harus 20 itu udah lama juga sih rada lupa gue itu ya intinya begitulah gunanya point personality itu langsung fokus lagi ke eventnya di sini kita cuma jalan-jalan aja sih nanti kita suruh ngangkut box entah itu isinya apaan bom nggak ada oke ini lama abad jalannya kekeung kita ngobrol-ngobrol dulu iya 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 ia bahama abad lah Hai Smith ternyata kita angkat pokkutnya kita jadi kupro lanjir pendekare suri jadi kupro ya kan auto yang enggak ada ahlak itu pada yang biasanya nah sebentar kita ngobrol nah disini kan ada pilihan ada 4 pilihan jawabannya disini kita yang nomor 1 itu kalian akan mendapatkan point cutie yang nomor 2 itu ada bisa menambahkan potent mind tapi minus di healing ya minus healing 5 yang ketiga fokus dan yang keempat itu kalian menambahkan point healing dan minus di potent mind gitu kalian bisa milih yang mana aja apa personal itu yang mau kalian naikin kalian pilih yang gitu disini gue pilih yang nomor 1 ya gue mau naikin cutie gue pengen caro gue tuh jadi cute cute gitu jadi cutie jadi cutie anjir pendekar cutie kan ini kotak kayaknya berat banget ya lama apa jalannya oke kotak selanjutnya guys ini mereka maunya apa sih kita dijadikan kuproi begini anjir memang bangsat oke kita gotong lagi nah disini sama ya jawabannya sama kayak yang tadi kalian bisa milih sesuka hati kalian lah dan kalian juga bisa memilih jawaban yang sama seperti yang tadi ya disini gue bakal pilih nomor 1 karena gue mau naikin cutie biar cutie guys cutie cutie nah kelar kan akhirnya iya dapet box dan isinya oke zong oke sekian aja kali ya thanks for watching guys jangan lupa like jika kalian suka video ini dan dislike jika kalian gak suka video ini oke sampai jumpa di video selanjutnya guys oke bye bye ha selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati